Halo semuanya, selamat datang kembali di channel youtube saya, saya, Maria Di video yang kedua ini, kita masih akan berdiskusi tentang English Teaching Tutorial Yeay, kali ini kita masuk ke episode yang kedua, yaitu kita akan membahas tentang perbedaan dari this, this, that, dan those Siapa sih mereka itu dan gimana sih cara menggunakannya? Pertama adalah this This ini digunakan untuk satu benda Atau kita bisa sebut dalam bahasa Inggris yaitu singular Dan benda yang kita sebutkan ini, letaknya itu dekat dengan kita, atas dan kita pegang Contohnya adalah This is my pencil Ini adalah pensilku Ini adalah pensil saya Kedua adalah that That itu artinya itu dan digunakan untuk satu kata benda yang letaknya jauh dari kita Contohnya adalah that is my pencil Itu adalah pensil saya Jadi barang yang kita sebutkan ini, pensil yang kita sebutkan ini, letaknya cukup jauh dari kita Atau sedang tidak kita pegang Ketiga adalah this This ini digunakan untuk kata benda yang jumlahnya lebih dari satu Artinya juga ini Nah, this itu biasanya benda yang kita sebutkan ini, letaknya dekat dengan kita atau sedang kita pegang Contohnya disini aku punya pensil Ada tiga, aku bisa katakan These are my pencils Ini adalah pensil saya Bedanya apa sih kak? Bedanya adalah jika this yang pertama tadi itu menggunakan is This is Nah, kalau yang sekarang adalah this are Karena jumlah bendanya itu lebih dari satu Jadi, verbnya juga harus plural Jadi, this itu untuk plural Terakhir adalah those Those artinya adalah itu Those digunakan untuk kata benda yang jumlahnya lebih dari satu Atau bisa kita sebut dengan plural Dan benda ini letaknya jauh dari kita Cukup jauh dari kita Contohnya adalah Those are my pencils Those are my pencils Itu adalah pensil saya Nah, jadi those itu Kenapa harus ikuti dengan R? Karena dia berbentuk plural Atau majemuk Dan kenapa pensil itu ada S-nya? Karena bendanya lebih dari satu Karena pensilnya itu lebih dari satu Jadi, harus menggunakan S Jadi, di belakang kata pencil Itu kita harus kasih Nah, baiklah teman-teman Udah tahu kan? Udah bisa cara membedakan dari This, That, This, dan Those Mudah kok untuk mempelajarinya Asalkan kita punya niat dan kemauan Untuk mengerti dan mau belajar Dan secara kesimpulannya adalah This, dan These artinya ini That, dan Those itu artinya itu These itu untuk singular These itu untuk plural That itu untuk singular Dan Those itu untuk plural Jadi, buat kalian yang suka dengan video ini Jangan lupa klik like dan subscribe Buat kalian yang belum subscribe Comment dan share video aku ini Ke teman-teman kalian Supaya channel aku ini semakin berkembar Dan aku bisa memberikan video-video yang terbaik Buat kalian dan membantu kalian Thank you for watching And see you on the next video Sampai jumpa